Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibturudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus 2016 silam, terdapat tujuh kamera CCTV yang tersebar di jalan perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibturudiana dan rekannya lah yang mengamankan dua CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, dua CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki. Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibturudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!